Bapak 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 B bukan Bapak yang sekalian sarihan jadi kalau anak putri balai, kalau Rabi yang terbanyakan Hakim itu Bapak yang menyelingkuhi karena ini Bapak yang lega tapi kalau anak kedua, kalau wedok, saya ingin menikahkan Bapak yang itu anak paham ya ini itu cara macam dan kita ikut itu se-Indonesia, sama se-Indonesia itu anak-anak kemudian dia masih menikah istiyah kadang-kadang istiyah itu tidak bergobrol istiyah itu saya ingin menikahkan Bapak, saya ingin menikahkan dia tidak terus menikahkan, menikahkan itu kita ini tidak pernah tahu kata-kata yang ingin menikahkan kemudian saya ingin menikahkan ya menikahkan Imam Sharoni dalam kitab Mizan Gubro itu beliau menceritakan pernah kejadian itu menimpa zaman Nabi orang ya kecelakaan seperti itu pokoknya orang nakal kecelakaan seperti itu terus Nabi dapat kabar bahwa dua orang itu sudah menikah ya dua orang itu sudah menikah terus Nabi komentar ikhtak kot khoroja min sifahin ila nikahin kalau balik ini malah ya kot khoroja min sifahin ila nikahin baguslah kedua orang itu sudah keluar dari tradisi Zina sekarang punya tradisi nikah itu menunjukkan bahwa nikahnya orang yang nakal atau hamil di luar nikah Sofi itu sah dan tidak menunggu ikhtak waktul hamli karena ikhtak waktul hamli itu untuk nikah yang jadi itu juga jumbo maksudnya juga salah faham jadi kalau nikah Sofi itu ada ikhtaknya yang nakal atau hamil di luar nikah jadi kadang-kadang orang itu pertanyaan orang itu usil ya dengan urusan itu jadi orang yang nakal itu yang saya itu yang kudu yang menghamilnya orang itu saya yang nakal jadi itu anak-anak itu anak-anak itu anak-anak itu bukan anak-anak itu saya saya ngawin saya cuma anak-anak itu tetap orang orang jadi nasa dia dikawini yang zina jadi orang ngelihnya itu buat yang jadi anak-anak masalah masalah cuma kayak anak-anak iso khusus nuntun ya khusus nuntun nggak kena dipaksa khusus nuntun misalnya ini orang gosip saya itu hamil gosip juga bareng dikawini ruhin lahirnya berbitang ulang karena sama kemungkinan ya ruhin jadi apalul hamli itu bintu 6 berarti saya kena di khusus nuntun ini saya kena tapi anak-anak dikawini ruhin kok kalau mulang lahir nggak maksud khusus nuntun kan ya jadi ini goblok kan itu saya sama bayi ajak itu bapak itu ajak sehingga orang-orang ingin khusus nuntun ini ya butuh akal masuk apa jadi khusus nuntun ini mau kata sih gak lahir bakda sitati asyurin bakda neka itu ada kemungkinan apa masalah misalnya di inti sabna ini pokoknya ada yang neka pokoknya ada yang neka pokoknya ada yang kena di khusus nuntun ini tapi gak apalah min sitati asyurin lebih sedikit dari 6 bulan 6 bulan ya lah kena di khusus nuntun ini nah tapi ya harus ntar kok nanyakan lima bulan pak dikordino hahaha ntar kok kok ya anak sing metad-metad wala ya anak ejak-esak khusus nuntun ya milah khusus nuntun khusus nuntun khusus nuntun lalu di sini itu kok utaf kok utaf dukung dukung pokoknya bangsa mutasya pihat itu lalu adomohyum biarnya tebak tebaan jadi pengeran itu menyengkepingin manusia itu sergas jadi uang itu kabel itu dipari tebak tebaan ya tebak tebaan itu ya raih isso tebak tebak sama yang terjadi sepertinya mersholat katuan ceka salah mersha mersha ya mersha mersha itu sama bapaknya, itu sama bapaknya nah mungkin harusnya menisah mau sholat, kato anjika seorang rawang, jinn kato anjika, yang berbalah-balah itu orang yang serang, itu orang yang serang gak salah apa yang orang dengarin orang yang serang jadi misalnya begini naca Rahmat bin Hanbal orang sholat itu orang yang berbicara, orang yang berbicara tapi cara beliau itu sih gak sepuluhnya orang yang berbicara orang yang berbicara itu bilang, kato anje원이 saya sudah coba dengan nanya kita maksudnya karena karena tidak-tidak ketika ini yang berbicara orang itu antara muka itu seperti bahasanya ini gimana ya keterminal yang berbicara apa itu berdebatan yang terkenal tampil kan sehingga ini tempel, itu antaranya Jogja sampai Muntilan itu Jogja sampai Muntilan tempel tapi apa mau pas tempel lho rukit semangat nah Nabi menitikan orang itu orang itu antaranya udel sampai dengkul oleh ini menitikan bena bena itu antaranya, orang udel sampai dengkul, nah itu gampang nah, kalau Nabi menitikan ini udel sampai dengkul, ya sepakat kabel maksudnya antaranya udel sampai dengkul lho rukit semangat mikir makanya itu ya, salatan tapi emang Shafi istiyahat, sangat baik udel sampai dengkul lho rukit semangat Shafi berdebat meneh lho rukit semangat dengkul dengkul, misalnya sholat kan sepakat, dengkul separuh lho rukit semangat lho rukit semangat lho rukit semangat pahami ya itu madhab, madhab itu memang agama itu punya tradisi tebak-tebaan akhirnya kita sebagai orang yang ikhtiyah aku tidak sholat di sarungan tapi itu juga dari pukul itu harus diaurat dari pukul itu harus diaurat kalau ada kiyai rohan, sandri rohan, kataan yang berbual-bualan, itu dari pukul itu padahal Nabi yang ada di Abu Bakar, Umar Usman Ali tidak ada di alal diri lho rukit semangat suruh suh mur wa kasafa anfaatisi teki Nabi pukulnya keesah Umanmu pukulku awrab harus dihari gitu itu berdua pada pertanyaan antara ulama dia merasa melok-melok Fahami Ya, saya rasa melek-melek Makanya orang rafahami, kadang itu yakin, itu di sini melek-melek Baru-baru rafahami itu terus melek-melek Makanya kalau ini bolak-balik ke tiang, ke tiang-tiang desa, rokoknya sukun kretek Buda garam kretek, ini roto-roto itu kena sarongnya, terus di lemak siti Ketok kukuni liwat bolongan roh Itu sholat tisah atau rasa Ya tak jawab Nggak mau bisa, saya ratau untuk salam template Kau ratau, ada yang nyucuk, saham Merkodeknya ratau diuntungnya Islam Tapi tidak kaya rasa, saya sering ke salam template, kalau sarongnya bolong Jadi, Islam saya ratau diuntungnya, sanggupnya mau ini apa? Mau bolong apa? Kena rokok apa? Kretek Tapi, udara ini sanggup, kalau terus sholatnya ditonggup itu harus ada pengirahan Jatuhilah ya Mengenai Fatumu'in menghentikan Jika ada talfek fil madhab, mencampur adukan madhab Misalnya orang dalam aurat mengikuti Ahmad bin Hambal Masalah fatih saya ikuti Imam Syafi'i Itu jadi perdebatan ulama, karena tadi Keyakinanku, ada orang sholat katu ancikak langsung gak sah Kulau ini yakin Kulau, katu ancikak langsung gak sah Tapi kalau misalnya berusaha menutupi aurat, boleh tetap kecolongan Wau bekasih rokok Rokok lagi, ampun suwek penek carang kambanan Rokok Nah makanya kita ini raksasok suci Karena Apa ya Ya seperti itu Saya ingin mengisah tidak di Singbal Balan Kadang Singbal Balan ya anaknya Ya anaknya, ya anak sholat, ya Terus luaranya ke arah maka fatih kabe Maka fatih kabe, kalau sudah diseksi mereka Berarti mereka yang indonesia rasa kabe Mereka diseksi mereka Fatih kabe Ya malah, repot Mas menganggir tak kau ingin Yang disuruh orang-orang Yang disuruh orang-orang Disuruh orang-orang disuruh Salah-salah bangkunya kok Karena memang tadi Perdebatan menyangkut aurat itu Panjang Kalau perdebatan menyangkut aurat itu Itu panjang Karena maknanya aurat itu kan Sangka kata arun Arun itu celok Barang yang ketak itu celok Orang pantas Ada kiai, alim, yuhud Ketak dadanya itu pantas Salah-salah kiai, mameci Terus kardok Nganggu Selama setapak Kudulih ketutupan Dibulih ketutupan Terus nyapu ngarkoma Pantas ke orang Padahal aurat itu rakitok Mau ketak dadanya Tidak sama yang jawab Cama-tidak 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 Ini kan ukurannya tidak jelas kan Faham ya Orang yang utupi aurat Pasal rupin nyapu aurat itu Diboto jubahan Pantas ke orang Padahal jubahan Tidak ada rupin nyapu Tapi di budaya Tidak ada parkiran Masih aku Tukan parkir Tidak ada rupin nyapu Tetap cumbahan Mereka Yang itu orang itu mikir Yang mau Mereka maknanya aurat itu Mereka rupin nyapu Rupin nyapu Dibuka itu Orang pantas Tidak uang awam lu seneng sholat, terus dine kepeksona belongannya rokok, nanehling yukon dendani tapi narahling harus kadung, bisa kepesa tapi bahkan dineh ambil balenibah jadi dineh sah tapi dineh ambil nombok balen karena tadi ya istih hatiku yang ngel tenang karena kalau kamu memaksakan semua kuku sampai udel awro ini aku nak kuku yang mepet tentu perasaan itu kan beda-beda kan ada kuku yang mepet, sawatan kubel-dubur, ada kuku yang mepet podo-podo kuku kira-kira ekstrim ekstrim yang mepet, duur apa mepet? ekstrim yang mepet itu uang kan di nurani dewi-dewi rasanya terang, uang harus itu ketika nabi jagungan nabi abu bakar umar padalah alal diri tentu maknanya mau petosidik, yang mepet itu pun fiba di lahyan sangat-sangat jarang terjadi dia hanya pernah terjadi kan beda sering terjadi sama hanya pernah terjadi ya tapi dia sudah di sumber hukum asal pernah dilakukan nabi itu dia jadi sumber nabok penting dia sudah di menurut saya penting sitok terakhir penting raksasa suci misnikum awam kuncinya sudah suci jadi Ahmad bin Sambal ya wang alim wang alim alamah jadi pikirannya seperti itu kalau nanti Ahmad bin Sambal mewajibkan kalau nanti sholat, nganggu sinang, nganggu pepaes jadi orang katakan cekak di udang bupati wanita orang kan itu rapan kok seorang pengirang wanita katakan itu kan melanggar nabok etik jadi rauh sara di sana tapi dianggap melanggar nabok etik itu cara istihan itu lama jadi ada yang senangannya ngomong sah tidak sah ada yang ngomong melanggar etik dan enggak karena sekali salah dalam hukum itu bahaya misalnya begini contoh ibn Umar nanti ditakoi tabiin itu sudah modern jadi ngomongi wajib dan enggak wajib saya ulang lagi tabiin itu sudah mengenal istilah hukum sehingga dia ngomongnya wajib dan tidak era sohaban enggak ada istilah wajib dan enggak wajib jadi istilah itu dibikin setelah era tabiin, tabiin, tabiin ibn Umar ditanya witir itu wajib atau sunat jadi ibn Umar solat al-witri itu dilakoni nabi ya dilakoni para sohabat kalau nutan klat ini itu sunat enggak wajib maksudnya na sunat dilakoni ganjaran ditinggal ke popo nah wajib, dilakoni wajib, ditinggal jadi ibn Umar tetap nabi ngomongi wajib dan sohabat yang ngomongi wajib kita kok itu ketiga lainnya wajib dengan pombol sepokoknya nabi ngomongi, sohabat kita kok inginan jawab, kok ngomongi wajib, ini walasanya enggak wajib mereka enggak tak jawab sunat, maknanya sunat ditinggal ke popo anggar wajib, orang kawas siroh hukum sunat dijamin orang lakoni mereka ngerti, tidak ditinggal orang lakoni karena orang yang memahas tergabat nabi sajud, tergabat, nabi ngomongi wajib, dan inggris mongong, terus ras tergabat mereka mengerti, ikus sunat kadang-kadang malah getul, getul aku ngelakon itu terus juga lah sunat jadi orang yang mau tekew ya selek mulai disew ya selek maknanya kadang-kadang ulama itu mau mulai sunat harus lagi para peninggal sunat rata-rata ngelakon 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 itu Allah itu termasuk korban itu gara-gara kalau ngalir itu rapati sholat aku biar dia, aku ngerti gak? ya karena kadang-kadang kita ini ngadepi wang banyak tapi nanti zaman sugeng ada yang mempet sunat atau mempet wajib atau mirip sunat, mirip wajib nabi mesti ngomong itu nah itu lah wajib maknanya nakjarannya wajib masyiknya wajib tapi nakjarannya wajib orangnya aku juga ngelakoni ternyata aku ngelakon nah ini masyur ini sekarang murid-muridnya Syed Muhammad Syed Hafid Zen nanti beliau dijak cocokkan gimana kalau kita ngaram gak rokok ya biasa Muhammad orang Islam masih fasek wajib gak rokok diharam malah fasek kabe rata-rata rokok jadi gata-gata ulama yang mau diharam karena ini fasek liane wajib malah gue tambah fasek tambah fasek kabe mampu ngerti foto nabi ngerti ngerti siwaku pengetik nabi itu nak ada uang mangan bawang ini kurangnya murah macjid man akala sauman falayak kobana masjid uang sing bar mangan bawang mentah kok murah macjid nabi diusir malekat itu nak bau rainak itu peras termasuk rokok kan dari uang bar rokok nah kan yang fasek gemeran secara kepingin malah dilarang malah repot nabi bangkumu namanya kita bedai itu begitu nabi terus nabi ngertikan siwaku siwaku tapi saya ingin uang sholat tanpa siwakan sah perasa tapi nabi tetap ngertikan siwaku pengiran nah itu kan terus kemudian ulama istihad seperti itu ya pokoknya seperti itu nabi itu nanti kiamul el hari pertama sampai keempat bareng makmum kata gak kiamul el kata beliau kalau saya kiamul el saya imami nanti dikira wajib nanti dikira wajib jadi jadi ini pertimbangannya para pelama uang itu minimal sama niru adik-adik adik-adik adik 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 adik-adik itu ajang keharaman siji kulor rawong sebutunya ayu-ayu kepingin kecewa di buju elek, lu lu kan cokku jek nge-nyek buju elek kobok gawa kalau ada yang cokok-cokku lu nak darah nih ravi lu biar besok, kokohnya yang pantas bijak buah maksudnya dijar sepsi, jadi kurang buju lu yang pantas bijak oke, dalam sisi itu haram tapi biaya-biaya kita itu suang si ajang silatur rawong ketemu ponca dulur ya pendak ada maka kita yang ngomong ya nanti lalu buju ini orang, teman-teman itu haram orang-teman itu haram, orang-teman itu haram orang-teman itu mafum, orang-teman itu rop-pok-pok itu tekelek itu tapi ada sisi kebaikan, itu silatur rawong dan biaya-biaya kita ya udah biasa resepsi ya kita sudah menengahkan tapi nanti kita berjuri jelas silatur rawim ma'limatul urus wajib kecuali terjadi haram contohnya ikhtilat dirijal kan bisa kalau terjadi ikhtilat maka hukumnya haram itu jadi kita berjuri tapi mulai diisi, imam berjuri saat terus itu anak resepsi udah teko ya mulai haram, ya teko ya teko udah ya haram kok teko ya teko ya teko, haram ya haram jadi ya teko ya teko haram karena tadi ada sisi silatur rawim ya itu memang ulama kalau jagungan beruhin, ada yang merasani wajib merasani wajib merasani wajib merasani wajib tapi aku boleh jagungan sehingga merasani wajib ya orang bisa tetap mesti merasani wajib malah nak merasani muko dimah ini orang merasani loh merasani kok orang muko dimah ini orang merasani loh cuma panjang tenang, diknya nak dihutang rambah taruh menurut lagi terima kasih gak gak merasani terima kasih gak